Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizalindra Samputra Dari Fakultas Ilmu Komunisi Jurusan Hubungan Masyarakat Universitas Mahabadi Ario Yang akan menjelaskan teori dialektika rasional Terima kasih Sejarah Teori Dialektika Rasional Pertama Mikhail Bakhtin 17 November 1685 Ario Sampai 7 Maret 1775 Seorang Rusia Pilipat kritikus sasra ahli Simutika Dan syarjana Yang bekerja pada teori sasra Etika Dan filsafat bahasa Leseline Bakhtin dan Barbarah Montomeri Adalah perahli komunikasi yang meneliti Bagaimana komunikasi dapat Menciptakan dan Secara tahap membuat perubahan Terhadap suatu hubungan dekat Bakhtin sendiri adalah ketua Ektis program peneliti di Universitas Pueblo Pengertian dari teori Dialektika Rasional Teori Dialektika Rasional Merupakan teori komunikasi Menyatakan bahwa hubungan Didirikan ketegangan atau Komplik antara individu Atau komplik tersebut Terjadi ketika seorang Mencoba memaksa Keinginannya Satu terhadap yang lain Contoh dalam kehidupan sehari-hari Hubungan terbentuk Terjaga berubah Lalu komunikasi Dalam interaksi Maju mundur Sebuah perjagapan Banyak hal yang dibuat Anda dapat mengetahui Makna gerak tubuh Mengidentifikasi objek Menciptakan Konnotasi Baru untuk kata-kata Mencapai tujuan Dan mengubah gambar Diri Anda Akan tetapi Jika Anda terlalu sering Membicarakan Dengan orang lain Anda juga akan Menciptakan sesuatu yang lain Yaitu Hubungan yang berupa pertemanan Hubungan antara Rekan kerja Pernikahan Dan hubungan Antara lainnya Dapat kita ambil Satu contoh Kasus Hubungan antara Pengacara Yaitu Antara Parhat Abbas Dan Regina Hubungan mereka Bisa dibilang Tidak biasa Karena Karena K Berdua Sudah Memiliki Keluarga Masing-masing Hubungan mereka Terjalin Karena awalnya Hubungan sebagai Pengacara Dan juru bicara Dari teori yang kita baca tadi Jadi kita dapat Menyimpulkan Teori Dialektika Menggambarkan hidup Hubungan Hubungan Sebagai Kemajuan Dan Menjelaskan Pergerakan Konsta Dan Menjelaskan Tarikan Dan dorongan Yang dialami Antara Dalami Orang Dalam Berhubungan Dialektika Ini Menurunkan Kontradiksi Akan Semua Harapan Yang Dimiliki Seorang Mengenai Hubungan Dengan Kenyataan Yang Sedang Dialami Secara Umum Harapan Mengenai Hubungan Dan Biasanya Memiliki Standar Yang Tinggi Dan Ideal Sekianlah Presentasi Saya Tentang Teori Dialektika Resional Apabila Ada Kekurangannya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat